halo halo guys kembali lagi bersama gua wawan di channel wawonewawan guys Oke di video kali ini gua akan apa ya akan membuat sesuatu video gimana sih cara menampilkan chatbox chatbox itu maksudnya layar itu yang komentar-komentar teman-teman apabila makir di streaming kalian guys dia akan mengetik comment ya komen-komen setelah apa itu nanti akan muncul di layar kalian Oke sebelum ke videonya guys jangan lupa kalian subscribe channelnya bang like comment dan tekan loncengnya guys agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channel abang Oke dan jangan kalian skip-skip videonya ya agar kalian bisa tahu lebih detail dan tidak banyak apa ya tidak banyak bertanya maksudnya ya tapi kalau mau bertanya boleh di IG atau di kolom komentar Insya Allah nanti abang akan jawab satu-satu Oke kita langsung ke videonya guys Oke guys biasanya temen-temen itu tuh mau menampilkan dengan chatbox ya yang masuknya chatbox itu tuh seperti apa ya di kursornya abang ya ya bisa kita apa bisa kita klik dulu tes nah jadi kalau kita komen tes nanti dia akan muncul juga cuy di sini tes ya kita coba coba lagi nah jadi gila Kak di live streaming kalian guys itu akan selalu muncul komen-komen teman-teman atau kamu membalasi komen teman kalian guys Oke kita langsung saja praktekkan ya gimana sih caranya nah oke pertama-tama-tama kita akan hapus dulu ya kita hapus dulu biar teman-teman pahamnya oke pertama-tama kalian masuk ke Google dulu guys Oke ke Google Oke Google kalian ketik Nemo TV oke 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 kalian masuk ke Nemo TV Profesional ini kalian klik saja bila kalian lihat sudah login ini syaratnya harus login guys ya harus login nih Oke jadi kita akan klik klik sekali oke terus ke pusat pribadi guys eh ke dashboard Oke ke dashboard setelah kalian sudah ke dashboard kalian langsung masuk ke stream manager ya kalian klik streaming manager Oke kalian perhatikan kursornya abang jadi kalian klik pop-up chatbox ya pop-up chatbox oke kalian klik 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 dua kali Oke sudah nah jadi yang kun GRANTніseaman dan htps ini kalian copy guys ya control C ok Scroll seh utah bila kalian sudah langsung langsung aja di kecilin baru kita masuk lagi ke OBS Nemo TV Oke setelah itu kalian langsung saja ke source ya ke source ini terus kalian pencet atau klik tanda plus Oke terus kalian ke browser ke browser guys Oke ke browser kalian klik baru kalian tulis cat live Oke bila sudah langsung saja kalian pencet Oke nah jadi yang di yang di url ini kalian ganti guys ini dihapus dulu baru kalian pastikan yang kalian copy di pop box tadi nah seperti ini ya dashboard Nemo TV pop cat Oke terus kalian oke nah dia akan muncul seperti ini nanti kita akan kecilin ya kita akan kecilkan jadi kalian klikkan terus kalian ke transform ya terus kalian langsung ke edit transform Oke setelah itu yang right ini kalian kecil jadikan saja 450 ya 450 terus topnya 100 dan botongnya juga 100 kasih 100 juga oke nah langsung di kecilin seperti ini Oke setelah itu kalian klik lagi kanan baru kalian ke filter ya Hai Oke ke filter terus kalian pencet tanda plus terus kalian ke color correction next terus kalian oke 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 terus ini yang gamma kalian mintan dulu kalian gelapin dunia kalian gelapin dulu oke oke bila sudah kalian gelapkan terus kalian tambah lagi guys sini ya di pojok kiri bawah terus ke ke lumaki oke 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 di lumaki ini yang apa nih yang lumami kalian agak geser sedikit lah sekitar berapa cm ya terus kalian close sudah jadi guys suhu sudah jadi jadi kita akan tes ya tes akan muncul guys komentar-komentar temen-temen di live streaming kalian oke oke di sini kita akan coba ya kita akan coba untuk proyeksi ponsel temen-temen di live streaming kalian oke oke di sini kita akan coba untuk proyeksi ponsel oke oke langsung ke transition oke guys kita akan langsung oke jadi sinyal kalian harus membudai sedikit lah kalau teman-temen untuk membudai sedikit lah untuk membudai sedikit lah untuk membudai sedikit lah untuk membudai sedikit oke nih guys jadi dia tampilannya seperti ini oke guys mungkin tutorialnya abang cukup sampai disini saja semoga bermanfaat untuk teman-teman semua bila ada yang ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar atau di di IG abang nanti abang akan bantu menjelaskan bagaimana caranya bila tidak tahu ya oke guys mungkin sampai disini saja semoga bermanfaat see yaa next video bye biey new new